Intro Assalamualaikum sahabat kuliner Black Forest adalah satu cake yang sangat istimewa Yang dibuat dari sponge cake coklat Diberi filling dan dihias dengan coklat Tampilannya sangat mewah Sehingga sering disajikan untuk hari-hari istimewa Misalnya di hari raya Idul Fitri Atau hari raya besar lainnya Nah untuk mendapatkan Black Forest yang istimewa Harus dibuat dari sponge cake yang istimewa juga Nah saya sekarang akan membuatnya Dari sponge cake coklat yang anti gagal Menggunakan mixer Mito MX100 Nanti saya akan panggang juga menggunakan oven elektrik fantasi dari Mito Bahan-bahannya saya bagi menjadi tiga bagian Yang pertama adalah bahan A Terdiri dari telur, gula pasir, kemudian vanili dan cake emulsifier Lalu bahan B nya adalah campuran tepung terigu protein sedang Tepung maizena dan coklat bubuk nanti diayak bareng Dan ini bahan cairnya adalah margarin yang dilelehkan Lalu ini pasta coklat Black Forest Bahan A akan dikocok sampai kental Menggunakan mixer Mito yang kita siapkan Lalu nanti bahan B diaduk rata Dan bahan C dimasukkan Terakhir diaduk balik hingga rata Nah sekarang kita lihat ada apa sih di dalam mixer Mito yang sudah saya siapkan Pertama kita tekan tombol ini Lalu terbuka Di dalam kita temukan ada pengocok balon wish Ini untuk mengadon adonan telur Jadi bahan A nanti akan dikocok menggunakan balon wish ini Lalu ada satu lagi Ini adalah ke bitter Ini untuk mengaduk Biasanya untuk adonan cookies Atau adonan lain yang relatif berat Lalu satu lagi ada hook Ini yang ada hook Ini kayak Captain Hook gitu ya Ini khusus digunakan untuk mengadon adonan roti Ataupun donat Masukkan telur Kemudian gula pasir Vanili Saya gunakan vanili cair Sedikit saja Lalu cake emulsifier Nah kita kocok sampai kental Kita pastikan dia kencang gitu ya Sampai berhenti Kemudian dipasang balon wishnya Kemudian kita tekan lagi tombol ini Untuk menutup Pastikan dia kencang Kemudian kita putar Nah ini adonan kental sempurna Hanya membutuhkan waktu Sekitar 7 menit saja Kita lihat Tingkatnya kentalannya Bagus ya Ini digunakan tadi Sekitar 7 menit saja Untuk mendapatkan adonan sponge cake Yang kental sempurna Saya akan pindahkan ke wadah lain Karena ini sangat penuh ya Jadi supaya mudah mengaduknya Kita bisa lihat Apakah di bagian bawah juga kental Nah ini sampai ke bawah Dia masih kental sempurna Kentalnya sampai ke bawah ya Jadi gak usah khawatir Karena biasanya Problem kebanyakan standing mixer Adalah bagian bawah Tidak terkocok Yang ini alhamdulillah bagus Kita masukkan bahan B Campuran tepung terigu Kemudian tepung maizena Lalu ada coklat bubuk Secara bertahap ya Kita aduk Kita masukkan mentega cair Dan pasta coklat black forest Lalu kita aduk rata Jaga jangan sampai ada Mentega cair yang mengendap Harus teraduk rata Kita siapkan 3 buah loyang Lalu kita bagi 3 sama rata Adonan yang sudah tercampur rata Kita isi Untuk persisnya bisa ditimbang Atau di kira-kira juga boleh Kita ratakan begitu saja Sedikit dihentakkan Supaya adonan merata Adonan siap dipanggang pada oven Fantasi dari Mito Tipe MO888 dari Mito Ciba Distal pada suhu 200 derajat celsius Oven Fantasi dari Mito Ada satu tombol untuk menyalakan lampu ya Ini tinggal diputer saja untuk on offnya Kemudian ada fungsi convection juga Kalau kita putar ke arah kiri Nah ini yang untuk convection oven Lalu yang kedua Ini adalah tombol untuk mengatur suhu Mulai dari 100 derajat sampai 200 derajat celsius Lalu ada tombol satu lagi Ini untuk mengatur panas atas Ini panas atas Atau panas bawah Atau panas atas bawah Menyala serentak Tinggal kita putar Satu kali untuk api atas Satu kali lagi untuk api bawah saja Dan yang ketiga Ini untuk nyala api atas bawah Di bawah Satu lagi ada tombol untuk mengatur waktu Yaitu timer ya Ini bisa dari mulai 0 sampai 1 jam Atau 60 menit Tinggal kita putar saja Begitu Dengan diputar timernya Lampu indikasi langsung menyala Sekarang kita lihat di dalamnya Kita lihat ada beberapa alat Yang pertama adalah Ini untuk mengatur panas bawah Supaya tidak terlalu kuat Sehingga kue kita tidak mudah gosong Kemudian ada alat untuk membantu Mengambil loyang ya Dari sini biasanya bisa dipakai Satu Lalu ini ada perlengkapan untuk grill ya Jadi kalau mau panggang ayam juga bisa Bisa pakai alat ini Kemudian ini perlengkapan lainnya Dan satu lagi ada rak kawat Ini untuk kita taruh loyang di dalamnya Tinggal ditaruh sini Kita lihat di dalamnya ada dinding oven yang seperti diamond itu Fungsinya juga untuk mengatur panas oven sehingga matangnya lebih sempurna Ini kita buka Nah panggang sampai matang kurang lebih selama 20 menit Nah kita lihat ini panggangan loyang yang pertama Nah matang sempurna ya Ini lihat ya Kita siap masukkan adonan di loyang yang kedua Setelah yang pertama matang kita panggang lagi Yang kedua Nah adonan masih aman mengantri ya Kita panggang sampai matang Kita lihat panggangan yang kedua Nah ini Matang sempurna juga ya Kita panggang lagi adonan yang ketiga Nah loyang yang ketiga juga matang sempurna Letakkan satu lembar cake Di atas alas kue Lalu kita basahi dengan simple syrup Kita basahi supaya kuenya tidak kering ya Jadi lembab Kalau sudah Lalu kita beri dengan buttercream Di bagian pinggir kue Nah untuk fillingnya kali ini saya akan menggunakan selai blueberry Nah berarti judulnya black forest blueberry Selain selai blueberry bisa digunakan juga filling strawberry Atau coklat Kemudian kita letakkan lagi Satu lembar cake Kita basahi lagi Dengan simple syrup Kita beri lagi dengan buttercream Lalu kita letakkan cake yang ketiga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah cukup asal rata saja Karena akan ditutup dengan coklat serut Kita serut coklat Kita serut coklat Kita bisa juga menggunakan coklat cetak Seperti ini Supaya tampilannya lebih cantik lagi Terakhir saya akan taburkan coklat bubuk Di atasnya supaya lebih coklat lagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.